Pemirsa sejumlah pembeli masih berbelanja sayuran pada pedagang yang telah menyatakan positif corona di Pasar Kerbau, Rawasari, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Saat menetangi pedagang yang positif corona ini, seluruh petugas gugus tugas penanganan COVID-19 tak satu pun yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Pedagang sayur di Pasar Kerbau, Rawasari, Jakarta Pusat ini masih sibuk melayani pembeli, meskipun telah dinyatakan positif COVID-19. Petugas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bersama Lurah, Jepaka Putih meminta pedagang sayur menghentikan aktivitas berjualan. Petugas gugus tugas COVID-19 memberikan masker dan meminta pedagang mengisolasi dirinya di rumah selama 14 hari. Meski berinteraksi langsung dengan pedagang positif corona, para petugas gugus tugas penanganan COVID-19 ini tak satu pun yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Jadi kemarin kan sebenarnya sudah dilakukan sesuai pasar, cuma untuk pedagang yang kemarin diputuskan COVID-19 hari ini, mereka melakukan pemerisaan susulan ke puskesmas kecamatan dengan hasil tadi disampaikan ada satu pedagangnya sayur yang terindikasi COVID-19. Untuk kebijakannya, perlakuannya sebagaimana itu sesuai dengan arahan puskesmas kecamatan. Meski telah positif corona, namun pedagang ini tidak dibawa ke rumah sakit rujukan COVID-19, namun dikarantina di rumah. Keputusan karantina di rumah menurut lurah Jepaka Putih adalah kewenangan pihak puskesmas. Karantina akan dilakukan dua pekan dan pedagang sayur akan melakukan tes swab kedua. Dari 15 pasien positif COVID-19 di pasar kerbau Rawasari, 15 orang diantaranya adalah pedagang dan satu orang petugas kebersihan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News melaporkan.